Kita bakal ngeliat nih untuk seband and pick game terakhir di match kita yang pertama. Ivo eSports yang berkesempatan untuk mengamankan slot di first pick dan juga first band ya. Ya. Dan Miracle Gaming akan berada di posisi keduanya. Miracle Gaming akan melakukan second pick di sini berarti lebih diuntungan gak sih menurutku ya second pick? Karena mereka bisa buy one get one untuk second pick. Oh, tipikal ibu-ibu ya? Buy one get one ya, langsung ngincernya yang promo-promo ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong kalau kita ngambil cocok lagi, ya tau. Ivo tadi first pick kan, di game kedua. Iya. Mereka menang. Apakah di game ketiga ini Ivo yang menang. Karena mereka first pick. We never know. Karena edit lagi-lagi loh di band sama dia. Iya. Pack band gini. Memang gak mau dikasih terhadap Prime Hashi ya. Karena kita tahu tadi si Hashi ini, eh sorry, Miracle Gaming Malaysia yang dari tadi menggunakan romer yang sangat-sangat ngeganggu banget. Untuk dengan editnya terutama. Iya bener banget. Itu ganggu banget dari, Oh ini pertahanan ini, Miracle temen-temen Ivo Esports bener-bener diganggu dengan adanya edit yang diamankan. Tapi Fredrin, wuh nampaknya disini siapa yang pakai Fredrin membuahkan hasil kemenangan ya. Tadi di game yang pertama. Bener juga sih. Berhasil secure Fredrin dan berhasil mendapatkan 100% win rate, Ivo Esports pun sama halnya. Jadi di game yang kedua biar adil, sorry ketiga, biar adil mereka banning aja gak boleh ada di game yang ketiga kali ini. Dan Hayabusa, dengan tanda pola seperti ini berarti ngebuang slot juga dong antara Joy, maybe, atau Fanny yang terlepas. Iya masih bisa nih, kalau memang mau di ban sekarang mending ban sekarang dan Fanny-nya langsung gak boleh digunakan di match kita yang pertama di game ketiga. Satu lagi, bakal kita lihat nih, kira-kira bakal jatuh ke tangan siapa, ada glue yang masih terbuka juga. Joy. Joy juga masih, dan kalau misalnya Joy emang sengaja dipancing, keluar di Ivo Esports bisa gak mandi. Ivo Esports ya? Iya, mendingan ban glue sih dibanding nge-ban Joy, jujur ya. Tapi ya kita tahu Joy begitu fleksibel ya, dia bisa ditawar jungler, dia bisa ditawar di daerah exp lane, di exp lane ketika dia menggunakan Vengeance juga kekuatan dia untuk mobilitasnya juga sangat-sangat cepat. Jadi memang lumayan senjata, eh serba salah. Serba salah banget ya buat hadirnya Joy, tapi ternyata benar glue dulu yang bakal ditutup oleh teman-teman dari Monaco Gaming. Joy terbuka bakal jadi first pick dari Ivo Esports kah? Iya lah, first pick, Joy. Joy pick, satu hero yang fleksibel, lincah juga di area laning phase, yang kalau ngomongin dash ability mode dia tuh dihentikannya sama Blood Hunt aja gak sih? Blood Hunt sama Divine Just Manic aja yang udah dipilih. Divine Just Manic aja yang udah dipilih. Dibanding efek surprise doang ya? Betul, sama Miracle Gaming sudah diamankan. Tapi tadi kita sempat ngobrol juga pas lagi break, Cipi sempat mention bahwa ada satu hero yang lagi di buff yaitu Pak Kito. Iya. Untuk bisa mengisi posisi jungler dibanding di ngisi di area exp, aku lebih suka di jungler karena damage yang dihasilkan ini lebih besar rasanya. Dan punya mobilitasnya juga lebih ngumpuni. Lebih luas juga ya? Lebih luas juga. Jadi ya gak menurutnya kemungkinan nanti kalau misalnya ada Pak Kito jungler yang bakal muncul bagi kedua tim karena sejauh mata memandang belum ada jungler yang ada. Alright, benar sekali bisa jadi pilihan hero pick yang diamankan oleh teman-teman dari Miracle Gaming sebetulnya. Tapi for esports, dua hero mereka. Kufra bakal jadi pilihan hero selanjutnya disusul dengan dia Brody yang kalau ngomongin Brody punya setup posisi yang bagus juga. Ditambah lagi hero yang juga bisa kasih damage range yang cukup jauh ya. Dengan turn up and memorynya. Dan yang kita tahu juga Kufra dengan terrain range dan juga terrain refreshnya kita tahu ada penyesuaian yang dimana itu gak kedengeran kan. Iya. Dan itu bisa jauh jadi lebih mematikan lagi ketika Kufra punya setup kayak tadi ya. Lebih ke planking gaming, tiba-tiba kasih setup dan Kufra salah satu hero hit or miss ya. Iya. Hit or miss ya apalagi kalau misalnya hit itu bakal jadi batu sandungan buat teman-teman Miracle Gaming. Tapi kalau miss justru bisa dikembalikan, dikembalikan lagi keadaannya lebih tepat. Ya. PRnya gimana caranya dia bisa membangun El Momento. Kalau misalnya dari Evo Esports belum dapetin momentumnya ya. Jangan lupa di sini ada Titan Rage yang dimiliki juga nanti sama Valentinanya. Atau bahkan ada efek dan penjajemen yang menarik ketika setup yang dilakukan sama Kufra ini gagal. Jadi ini benar-benar udah ada counternya sebenarnya dari Miracle Gaming. Ditambah dengan aranya Kari. Ini cukup berani sebenarnya mereka ngambil Kari. Iya sih. Dengan Brody yang kita tahu rangenya cukup jauh. Sedangkan dari Kari sendiri kita tahu rangenya gak. Single target dia. Dan juga single target. Satu arah doang. Dan mengandalkan dari attack speed dengan tiga item utamanya. Icon Ration Strike, debut juga karena Golden Staff, dan juga karena Daemon Hunter Squad. Dan Esmeralda Banning. Wow menarik. Di sini mereka bakal coba untuk mempersebut pemilihan hero EXP. Nampaknya untuk pemain EXP lane dari Miracle Gaming. Ada lapu lah. Ashi. Yes masih ada lapu-lapu sebenarnya. Kalau mau secure daerah juga masih possible. Kayak game yang kedua. Tapi entah ya terlawannya antara Joy ataupun hero lain kita masih belum tahu. Atau bahkan Yuzhong lagi yang bakal diamankan itu masih cukup possible sebenarnya buat EVO Esports. Sehingga Joy nya nanti akan ada di area jungler. Tapi Akai sudah ditutup juga oleh teman-teman dari Miracle Gaming. Kalau ngawal Joy ya, ini mendingan kalau emang mau adu-aduan cepet-cepetan Cleary Minion ya ngambil Benedetta. Tapi kalau untuk main sustainable bisa arah teamfight ya mereka bisa ngambil ke arah lapu-lapu. Atau mereka bisa ngambil ke arah Terizla yang sekarang juga lagi lumayan sering muncul. Ya mungkin dua hero tersebut yang bisa balance loh sama Joy itu. Bahkan tiga kalau main mobilitas tinggi dengan adek Benedetta. Eh di Benedetta ya biar mobilitas dibalas. Mobilitas tapi Saphir di banning sama teman-teman dari Miracle Gaming dan EVO Esports. Bahkan untuk karya hero mana untuk hero terakhir yang bakal diamankan. EXP Link bisa sih target banning karya EXP Link. Daerat yang bisa jadi pilihan banning lapu-lapu. Kalau Yuzhong masih bisa mereka secure sebetulnya? Jungler ini masih kebuka banyak ya. Kedua team belum adu jungler juga kebetulan tapi Yuzhong ternyata yang menjadi pilihan. Untuk mengisi di posisi ban. Semakin memperkecil lagi untuk hero-hero EXP. Ada lapu-lapu. Ada ban Benedetta, ada die rod juga yang masih bisa terbuka. Tapi sepertinya di Miracle Gaming. Bisa aja ngambil ke arah. Artis? Ya baru mau ngomong sama jungler tadi. Martis duluan. Martis duluan. Oke satu hero anti CC juga. Dan damage pasti dari DC matchnya itu yang bisa perlu diperhatikan juga. Walaupun butuh effort ya sebenarnya buat Martis masuk ke area lini belakangnya. Karena pasti incananya kan Brody juga kan. Salah satu komponen hero penting dari EVO esports. Akan ada penjagaan, electrifying beats. Yang bakal dilantunkan oleh Joy juga. Perlu diperhatikan oleh Martis tapi Lunox peak. Lunox peak wise sih. Ini wise banget sih Lunox sih. Karinya bakal kena sengsara disini. Kalau misalnya ada rotasi yang baik dilakukan oleh anak-anak EVO esports. Dan ditambah dengan Lunox yang bisa untuk memiliki sense of belonging terhadap gold lane-nya. Ini Kari bakal jadi bulan-bulanan warga. Tapi dengan adanya Baxia di arah jungler bagi EVO esports. Wah ini sebenarnya cukup lumayan fleksibel ya. Baxia bisa tetap di XP. Tapi sejauh mata memandang harusnya Baxia nya di jungler. Harusnya. Harusnya sih. Joy EXP lane gak sih? Karena kan lebih fleksibel. Ditambah lagi. Entah kenapa kalau Joy. Kalau ngomongin Joy ya. Kalau dari Ciwi berbadi. Better Gio EXP lane sih. Karena kan EXP lane kan datangnya bisa tiba-tiba tuh. Dan. Kedah hadirannya biasanya. Yang unpredictable tuh. Yang menyulitkan. Apalagi tipikal jodoh. Tipikal hero lincah banget kan. Dengan electrifying beats nya. Rhythm of Joy. Itu yang nantinya sebenarnya menyulitkan light on-teman dari Miracle Gaming. Kalau menurut Gio. Better dimana? Iya. EXP lane. Aku lebih suka GDXP sebenarnya. Karena juga untuk farming. Karena jungler nya kan gak terlalu cepat ya. Ya. Memang main kalau mobilitas dan bisa merasa masuk arah jungle-jungle lawan sih. Emang cepat. Tapi di awal damage nya gak terlalu begitu berasa. Karan. Dan dengan dia di EXP level 4 nya bakal lebih cepat. Bisa join the fight juga. Dan Dairot yang tadi dimention sering oleh GP. Kali ini muncul untuk head to head dengan adanya. Joy. Yara EXP lane. Berarti tandanya. Ini. Team fight. Counter meng-counter. Ada semua. Giro tebel. Baxia dan juga Kupra. Bakal dimakan sama Dairot. Tapi. Girol. Yang bisa kita bilang lembek. Seperti Kari. Ini bisa dimakan banget sama Lunox. Ataupun. Bahkan sama Brody. Di saat. Mereka berdua berkumpul. Tapi akan ada. Satu. Momen. Gimana. Counter set up bisa terjadi. Kalau Kupra nya gak kena. Ada. Ada Valentina. Ada Kaja. Jadi. Ini bener-bener. Kompleks banget yang bakal terjadi di game yang ketiga. Bakal membuat kita pasti merinding. Apa yang bakal terjadi dengan. Source kill. Source kill yang dikeluarkan oleh kedua team. Interesting sih. Kalau ngomongin komposisi hero ya. Tapi kalau ngomong balance nih. Lebih balance teman-teman dari EVO. Kenapa? Mereka punya badan. Mereka punya penetrasi damage juga. Oke. Dan ditambah lagi. Mereka punya hero mobilitas yang. Dengan serangan unpredictable. Itu bisa jadi malapetaka. Kayak game yang kedua tadi. Dan kalau ngomongin Miracle gaming. Sebenernya set up hiding ada bash. Yang dihadirkan dengan. Adanya Kaja. Ini yang wajib banget diperhatikan sih. Dari teman-teman Miracle. Dan bagaimana mereka bisa. Membuat karinya. Bisa kaya. Jadi rich guy. Di game yang ketiga ini. Adalah salah satu komponen penting juga. Dan bagaimana efek terror. Yang dihasilkan oleh. Seorang Valentina. Yang nge-secure. Beberapa hero-hero. Jarak dekatnya. Dari teman-teman Ivo juga. Yang harus perlu perhatikan. Jadi bener katanya Gio ya. Dimana. Counter meng-counter nih. Bakal terjadi di game kita. Yang kedua. Karena karakteristik mereka. Juga bakal mainin di late game sih. Dengan tipikal seperti ini. Butuh item semua. Ya. Late game apalagi. Tangan Brody sama Kari ya nanti. Tapi untuk adu. 1v1 situation. Memang masih harus jadi. Pegang sama Kari. Kalau sampai ke arah late game. So. Kita bakal lihat untuk game ketiga. Kita bakal seperti apa. Dan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Dan siapa. Yang akan diturunkan ke arah lower bracket. Apakah itu Evo. Apakah itu Miracle Gaming. Kita bakal melihat. Saat lagi. Untuk pertandingan yang tertinggal. Best of one series aja. Best of one series aja tentunya ya. Siapa yang akan mengukuhkan posisinya di area upper bracket. Dan siapa yang akan turun. Ke area lower bracket. Menemani tim yang sudah menunggu juga. Pastinya untuk siapa yang akan menjadi lawannya. Di ESL Snapdragon Pro series. Kalian bisa langsung juga. Prediksi. Di kolom komentar. Kira-kira siapa yang bakal menang guys. Dengan komposisi hero. Yang sudah terjadi juga. Kalian bisa jadi coach online nih. Kira-kira bakal seperti apa. Gamingnya. Kalian setuju gak. Dengan statement kita tadi ya kan. Yang kalau. Bisa kita bilang. Ini dua-duanya. Yang sama-sama punya karakterist yang cukup kuat. Dan counter meng-counter. Ini bakal terjadi. Karena balik lagi. Tipikal. Hero mereka. Sebetulnya cenderung sama. Dan Evo. Yang punya dua hero drop late. Ini harus memperhatikan Kari. Yang memang nantinya pasti akan dikasihkan space. Ya ini. Untuk bisa jadi rich guy. PN-nya dilunok sebenarnya nih. Dia harus setelah dengan Valentina. Yang sebenarnya notabene. Aku bakal memegang ke arah Valentina. Ketika di arah mid game nya. Sorry. Di arah mid lane nya. Untuk bisa lebih cepat keliling minion. Ya. Menuju. Arah-arah turtle pertama lah. Sama-sama udah level 4 di arah mid lane. Di XP nya juga udah level 4. Disitu akan ada momentum peperangan bakal terjadi. Momentum perpecahan bakal segera. Kita saksikan nantinya. Kecuali. Ada. Scene-scene ataupun bisa dibilang. Skena-skena. Yang dimana kufra nya mungkin. Kalau di early game mau main agresif. Atau kajianya mau main agresif. Ngejer-ngejer ke arah. Orange atau purple buff lawan. Mungkin perpecahan bisa terjadi disitu. Benar sih. Karena. Kita bakal lihat juga lebih tepatnya visualisasi. Dari 10 hero yang sudah diamankan. Dari kedua belah team di game kita. Yang ketiga. Best of 1 series. Pertemuan antara miracle gaming. Melawan teman-teman. Dari EVO Esports. Masih dipandalkan cipinnya juga Gio Josua. Tentunya ini dia. Game yang ketiga. Yes. Yang kali ini. Over. Dan juga Prem Hasi. Sudah menyuguhkan kepada kita semua. Pertarungan antara kedua XP laner. Kita lihat bagaimana your name. Oh oh. Siro. Untuk awal-awal seru kehilangan satu flicker. Dan kali ini Siro. Menjadi korban pertempuran barusan. Tapi lihat. Satu flicker terpaksa digunakan juga. Oleh miracle gaming Malaysia. Sukarian. Dengan adanya satu mortal coil. Dia masih bisa mundur ke arah belakang. Kehilangan. Satu member. Ini bukan hal yang baik pasti ya. Terutama itu Siro. Menarik sih. Dimana yang tadinya kita bisa bilang juga. Cenderung akan ada teamfight di area light game. Butuh item. Tapi mereka mainin teamfight early nya ya. Dimana ada. Pembagian teamfight. Setup teamfight stick. Dari Evo Esports. Yang membuat miracle gaming harus kehilangan satu pemain mereka. Tough boots. Harus diamankan oleh Prime Hashi. Karena banyaknya CC atau crowd control. Yang hadir dari teman-teman Evo Esports. Dan. Kini set up pasti di area bottom lane. Sudah mulai terlihat dimana. Yang seperti kita bahas. Miracle gaming ini nantinya. Tumpuannya ada di area carry. Dan ini yang bakal mereka perhatikan. Sebetulnya di game kita yang ketiga kali ini. Ya udah pasti. Mereka bakal coba untuk. Babysit juga. Terhadap Solusatoru. Tapi bagian atas. Dengan ada Mortal Coil. Kalian dari Zulkarian. Memberikan efek pressure. Terhadap teman-teman dari Evo Esports. Terutama tiga member yang udah berjalan. Di bagian atas sana. Turtle yang pertama sudah mulai hadir. Prime Hashi. Dan juga Zulkarian. Saling bahu-membahu. Untuk bisa memukul mundur. Dari Flash One. Dan juga Over. Yes. Bakshashun Qniti. Menggelinding ke arah. Turtle nampaknya. Tapi langsung dihentikan. Dengan nanya satu buah ring over. Dengan diaktifkan. Di follow up. Dengan damage. Dengan Zulkarian. Dari sisi Return of Joy nya. Bakal coba tolong maju kan di depan. Belum ada set up pasti. Tapi lihat. Efek airborne. Terlalu masuk. Bonesing ball. Dinal dengan satu buah damage. Dan dikeluarkan. Tapi daisy match yang datang. Dari. Sangat pemain yang melakukan. Menghentikan laju gerak. Dari seorang Your Name. Turtle berhasil di secure. Dua objektif berhasil diamankan. Masih melebih. Maju ke depan. Sword lalikan tapi Zuhri. One last hit. Masih bisa survive. Di area objektif top lane. Yang membuat. Gak ada respons lebih jauh lagi. Miracle Gaming merasa cukup puas. Dalas dua objektif. Yang berhasil diamankan. Miskalkulasi dari Zulkarian. Ini. Lumayan ber-impact. Yang akhirnya membuat dari Zandri. Akhirnya masih bisa selamat. Decimate yang dikeluarkan. Ternyata belum bisa untuk menghentikan. Tapi ada setup yang bagus sebenarnya. Dari Miracle Gaming. Ketika mereka mengamankan Turtle. Yang pertama. Karena. Ada satu tarikan dari. Defend adjustment. Miracle Gaming Malaysia tadi. Yang menarik ke orang penting. Sehingga retribution dari Zulkarian. Berhasil diamankan. Your Name nya juga tadi tumbang ya. Jadi gak bisa kontes lebih jauh lagi. Dua objektif hilang. Dan Evo Esports. Kini ya. Mereka sedang merangkum ya. Terkait apa yang nanti bakal mereka bawa juga. Di beberapa menit selanjutnya. Begitu pun juga dengan teman-teman dari Miracle Gaming. Yang belum ada setup asli sebetulnya. Untuk bisa secure. Walaupun terlihat dua pemain dari Evo Esports. Bakal mengarahkan area top lane. Udah ada satu babaknya. Shield Cini Timo. Dipusul dari Flickr. Abis self strike. Satu persen peribadi. Tapi nampaknya. Dari pemain Miracle Gaming. Prime Hashingga. Bisa bertahan lagi di area top lane. Bakal coba tuh di counter setup. Di area sisi bawah. Nampaknya. Oh. Kalau ini. Udah ada satu defense adjustment. Tampak dengan Flickr. Tapi digagalkan. Dengan taro rank. Terus defense dikeluarkan. Menyelamatkan beast node apinya. Tower Park Memories. Keadaan mulai berbalik. Dan kajangnya harus. Menyelan pil pahit di bagian bawah. Miracle Gaming. Mencoba untuk mencari peruntungannya lagi. Mencoba untuk mencari momentumnya lagi. Tapi. Disini Zandri patuh kita apresiasi. Bagus banget. Dia tahu. Akan ada defense adjustment. Ya. Siap untuk profit. Revest Rage nya. Zotarian. Tinggal dari mortal coil ini keluarkan. Hanya bisa untuk mundur saja. Ya. Itu epic banget ya. Si bottom lane. Tapi Tartal yang kedua. Sudah mulai hadir nampaknya. Gimana Ivo Esports. Masih memegang kendali. Team Fight Situations. Dengan mengungguli tiga poin. Dan kill count di game kita yang ketiga kali ini. Tartal. Bakal ditarik Ozul. Karian ke area si sebelah kanan. Milik mereka seorang. Dimana. Udah ada satu buah setup juga. Dari Zandri dan kawan-kawan. Untuk maju ke area depan. Udah ada Tyron Revenge. Yang bakal coba di follow up. Maju ke area depan. Airborne Efake. Di follow lagi dengan area satu buah Tyron Revenge. Di follow up lagi. Dengan EDMH yang diberikan. Yang membuat. Jungler. Dari Miracle Gaming. Harus tumbang begitu saja. Dan bahkan. Rhythm of Joy. Dan juga. Adanya satu buah lantunan. Dari L3. Membuat. Joy. Yang diamankan. Kalau seorang Oper mampu. Untuk mengamankan. Dua poin kill. Turtle. Terbuka lebar. Yang membuat teman-teman. Dari Evo Esports. Akan menghasilkan. Tiga. Poin objektif. Di game yang ketiga kali ini. Joy. 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 Sangat merepotkan. Bagi teman-teman. Dari Miracle Gaming. Sehingga. Invite yang terjadi. Invite yang mungkin. Bisa dibilang dipaksakan. Oleh Miracle Gaming. Ini. Gak berjalan. Sesuai dengan rencana mereka. Bahkan fun fact ya. Kalau kita bisa bilang. Oper yang dari tadi. Dapet. Sokongan. Dari teman-teman. Dari Evo Esports. Mereka. Bakal bertiga. Menuju ke arah Joy nya. Maksudnya. Untuk menjaga. Oper. Supaya tidak kemana-mana. Lihat Oper kali ini. Yang cukup offside. Bakal coba untuk di decimate. Begitu aja. Black area. Bisa dihentikan laju. Tapi tidak ada. Tidak ada revenge. Terkena. Kepada dua member. Dari Miracle Gaming. Tapi malahan. Belum ada. Support damage. Yang dilakukan oleh Evo Esports. Yes. Plus One memilih. Untuk nge-clear wave minion aja. Walaupun tadi. Setup dari Zantri. Cukup baik. Mengarahkan area dua member ya. Sebetulnya. Dan Miracle Gaming. Bakal coba untuk menghancurkan. Satu struktur baru. Menantar. Yang dimilih ke Levo Esports. Di area top lane sana. Udah ada. Terutu Esports. Terus juga dipop lagi dengan Rea 1 bos cosmic vision. Gak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berpasrah dengan Rea 1 juga damage diberikan. Satu untuk nothing. Tapi lihat grombolan wave minion di area mid lane. Bakal dimaksimalkan dengan Rea 1 semua damage yang dikeluarkan. Netflix release masuk dari depan. Namun nampaknya Soussatur masih bisa bertahan. Zandri sih, Flicker, Taren Rage yang dikeluarkan Eh sorry, Taren Rage yang dikeluarkan, bagus banget Karena itu menghentikan laju supaya dari Miracle Gaming gak bisa ngancurin satu outer Taren Di bagian tengah Dan Miracle Gaming seperti ini harus gigit jari untuk bisa melakukan setup Dilihat, Divan Jasmine dikeluarkan ke arah Zandri Mau tidak mau Zandri bakal coba untuk di eksekusi Begitu saja, hilang saja di tangan Zulkarian Akhirnya itu hal yang cukup bagi Miracle Gaming Tapi sepertinya dengan kehadiran Joy di depan Oper bakal coba untuk memberikan pressure tambah dengan Eorname Karena melihat dari Miracle Gaming Malaysia tidak punya defense judgment Juga bakal coba untuk di press Tapi sayang, belum ada follow up damage yang bakal coba untuk dikeluarkan oleh teman-teman Evo Esport Di saat yang bersamaan Turtle yang ketiga sudah hadir di Land of Dawn Ya sudah bakal di setup juga sama Prime Hashi di sana Biar Joe lebih cepat ya Karena damage dari Prime Hashi juga jauh lebih mumpuni Dan nampaknya Evo Esport tahu sih akan tersebut Mereka lebih memilih untuk gak mau melakukan kontes Prefer untuk nantinya cari objektif lain Dari sisi teman-teman Miracle Gaming Yang kalau ngomongin objektif tarat Miracle Gaming masih punya pertahanan yang cukup besar di sini Yang masih cukup kuat juga Tapi Evo Esport masih coba untuk memberikan setupnya Nantinya untuk masuk area di depan Sudah ada satu buah damage yang diberikan Zulkarian Hanya memberikan teori ancaman semata Tapi konsil Sudah mulai dibuka oleh seorang Zandri Bakal coba di follow up di mana Prime Hashi memilih untuk mundur secara teratur Dan merelakan satu objektif bangunan tarat di area top lane Dihancurkan gitu saja Oke kalau mau balance dari segi tarat yang dikantongnya Tapi konsil sudah mulai dibuka Target operasi yang terhadap over Di pencoba dikeluarkan Tapi dilihat bagaimana Sol Satoru Begitu free dia untuk mendapatkan karena your name Dan juga karena over Tapi debatnya belum mumpuni Datang sudah Shiro Mencoba untuk membantu dan lihat Di area belakang Zandri Yang hadir dengan Tyron Restart Revenge Yang membuat dari Shiro pun zumbang Bahkan dua member medical gaming akhirnya hilang Masih looking for more Di sana your name Akhirnya bisa ditumbangkan Walaupun Prime Hashi menjadi korban susulan Wow lihat counter setup Dimana lunoks ya Flash 1 datang Dan juga Zandri Itu yang membuat teman-teman dari Ivo Esports Langsung berhasil Menghabisi beberapa player medical gaming Yang sudah melakukan setup terbaik mereka Di area sisi bottom lane Tapi disini Dari Zulkarian berhasil menghasilkan Satu outer middle tarak yang dimiliki oleh Ivo Esports Tidaknya itu bisa menjadi sokongan tambahan Juga untuk medical gaming Yang memang masih belum bisa Untuk menyesuaikan diri Dari setup team fight Yang dikriat oleh teman-teman dari Ivo Esports Karena Dari setup Satu body find judgment Beberapa kali terus dipatahkan loh Dan belum bisa membuahkan hasil maksimal Untuk teman-teman dari miracle gaming Dengan hadirnya Zandri Yang bisa menghentikan pergerakan Resource penting tersebut Dan juga Sebenarnya Soul Sator disini Belum memiliki terlalu banyak damage ya Dari itemnya dia Bagi jadi corrosion Dia juga di HS Tapi dari golden stuff Kayaknya dia belum punya Dan itu menjadi Sumber masalah juga Hey 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 Flash one Coba untuk mencari peruntungan Kalau Zulkarian Coba untuk dicari Oh oh Mulai kelihatan Tapi ada mortal coil Untuk dilambatkan dirinya Zulkarian mendukarnya belakang Memaksa untuk pulangkah dia Enggak ternyata Karena dari Zulkarian sendiri Masih mencoba untuk Dengan kepercayaan dirinya Memancing Ke area Pertahanan Ivo Esports Terutama yang dipimpin oleh Miracle Gaming Malaysia Di depan Benar sekali Bakal adanya Penyus teman set up juga Dari teman-teman Miracle Gaming Satu objek yang terhasil Dihancurkan Terlihat Oper Berhasil dicicil Namun masih bisa mundur Dengan adanya Lantunan Electrifying Beats Yang dikeluarkan Dari area Sisi objektif Teruterial Lord Oper harus pulang dulu Untuk nantinya Memberikan set up Bantuan Begitupun juga dengan Zulkarian Yang ternyata Belum ada komitmen Dari jungler Ivo Esports Untuk mancing Keributan karya tersebut Jadi masih ada waktu Sebetulnya buat Zulkarian Bisa mundur ke area Di belakang Dan kalau ngomongin item Ini perbedaan dari Networknya juga Perbedaannya gak terolah signifikan Miracle Gaming masih bisa Untuk mengejar Ketertinggalan dengan Perbedaan 2000 Seribu network saja Di game kita yang ketiga kali ini Dan kalau ngomongin Brody Hingga dengan detik ini Dia sebelum bisa terpik off Begitu pun juga dengan Soul Satoru Dua item penting nih Dari teman-teman Miracle Gaming Ini juga Ivo Esports Sejauh mata memandang Masih bisa survive Dengan sangat baik Disini Gio Sayangnya Kalau kita bisa lihat Beaston Untuk Miracle Gaming ini Kalau jadi ancaman banget Tapi Rifai Jasmine Dikeluarkan Yornet belum ancaman Dan akhirnya hilang Di tahun Zulkarian Satu member penting Dengan pemain Retributionnya Tidak bisa bertahan Dan akhirnya membuat Dari Miracle Gaming Bakal coba untuk mendapatkan Lord Tapi lihat bagaimana Over Mencoba melambatkan diri dia Sergapan dibangun oleh Shiro Dia juga perhormat hasil Dan cukup Untuk membuat Dari Over yang hilang Dari peredaran mata Tapi lihat bagaimana Zandri Mencoba untuk menerima Setiap damage yang ada Lord didapatkan Zandri hilang Miracle Gaming Bakal coba Untuk Kepres habis-habisan Abisun try Ditambah dengan Satu Double Kill Beaststone pun Lenyap di tangan Prime Hashing Pemanfaatan yang baik Coming from Kawan-kawan dari Miracle Gaming Dimana tiga pemain Down Evo Esports Gak dapat kesempatan Untuk bisa menghancurkan Dan bahkan nge-claim Ke area objektif Lord Yang dimana Lord tersebut Akan memberikan dampak Yang maksimal Terlihat Dengan adanya pergerakan Di area inner Bottom barat Yang dimiliki oleh Evo Esports Efek teror Bakal semua dikeluarkan Dan juga Disanding dengan Adanya lingkaran Ring of Order Yang dibuka Dua inner tarat Yang dimiliki oleh Evo Esports Berhasil disecure Masih ada pasif Terhadap tarat Dan juga wave minion Yang masuk Membuat Miracle Gaming Hanya cukup puas Dengan mengelumat Objektif Monster Jungle Dan juga Semua inner tarat Harusnya dari teman-teman Evo Esports Ya Coba untuk memajukan Cita-cita minion Di bagian atasnya Tadi Kalau misalnya Kalau kita piston Dari item yang tadi Sebelumnya Dia sebenarnya Yang paling tajet Sebelum Lord Tadi diamankan Oleh teman-teman Miracle Gaming Dia udah punya Ke arah Heptasis Dia udah punya Ke arah Malefic Roar Dan bahkan mungkin Menuju ke arah Blade of Despair Satu item lagi Sekarang goldnya Udah mulai kesusul Sama Saul Satoru Yang belum tumbang Sama sekali Dan ini bakal menjadi Ancaman tersendiri Bagi Evo Esports Cuman lihat bagaimana Your Name Bakal coba untuk Dikroyok masa Oleh anak-anak Miracle Gaming Maksa untuk Mengakukan Satu inisiasi kabur Dari area atas sana Itu dia Ini yang paling penting Dua item penting Dari kedua belah God Link Sebetulnya ini yang Bakal jadi Ujung tombak Dari kedua belah Tim dan dengan Adanya space Yang di create Dan juga Macro play Yang masih terus berjual Miracle Gaming Walaupun mereka Dalam keadaan yang Sangat-sangat disulitkan Dengan dari set up Dari Zanri Yang memang gak pede Dengan adanya Satu ball cross helmet Dominance Ace Dengan adanya Dua item sebut Zanri benar-benar pede banget Dan Saul Satoru Harus bisa menghentikan Pergerakan Dari hero-hero Durality yang dimiliki oleh Evo Esports Terlihat Dengan Raya Satu Buatan surprise juga Yang masuk ke area Your Name Lagi-lagi harus tumbang Untuk kali keempat Dan bahkan Zanri pun harus menjadi Korban selanjutnya Dengan red damage Yang dikeluarkan oleh Prime Hashi Banyak sekali poin Satu ini berhasil Diamankan oleh Pemain dari Evo Esports Dua double kill Berhasil diamankan oleh Dua pemain yang melakili Evo Esports Pengembalian keadaan Yang lagi-lagi berhasil Dimaksimalkan oleh Teman-teman dari Evo Menyisakan Hanya satu pemain disini Iya Siro harus berjuang sendirian Counter setup yang begitu Manit kesabaran Membuangkan hasil Pemain Siro Hampir saja Dari tumbangkan Tapi malahan kali Ini flash war Tapi masih ada satu video Coba untuk dihalau Gak bisa ada wipe out Evo Esports Berhasil Melanjutkan perjalanannya ESL Snapdragon Pro Series By Samsung Galaxy Ke babak